Kita bisa lihat disini makan paginya orang ceknya kayak gimana Ya teman-teman ini kami berada di perbatasan natural Vietnam dan China Kita bisa lihat disini makan paginya orang ceknya kayak gimana Disini ada roti-rotian ini roti bulut ini roti kotak ini Apa sih kacang hijau ya kacang merah oh iya oh iya nasi merah Iya nasi merah ini seperti beras sih ini agak beda lagi beras campur merah gitu Ini apa guys jus jagung ya ini seperti biasa ya Cui ketinggalan kereta kita 15 menit itu udah mulai masuk Gawas ini buru-buru banget lewat tangga aja kali ya Mau muter aja naik nih Gue udah keput kencing deh Kencing di kereta Cepet-cepet ketinggalan kereta Ayo guys kita udah ke belakang Kita nomor berapa sih 10 B Sepuluh B Sepuluh B Sepuluh B Sepuluh B Tenggara aku 5 Terima kasih telah menonton Melaju dengan kecepatan yang tinggi banget Bisa mencapai 500 km per jam Hampir saja telat Tadi ngantrinya banyak banget Sudah 204 km per jam Kecepatannya guys Oke cuy Sekarang kita sudah sampai di Sekarang kita sudah sampai di Function Ganggu Sekarang kita nunggu jemputan Siapa yang jemput? Lopat Terima kasih telah menonton Tidak, ya? Tidak, kita bisa melihat itu seperti berlaku. Oh, ya? Ya, kita bisa melihat itu. Ya, kita bisa melihat itu. diajak-ajak ke tempat museum warga sini warga daerah sini alat penangkap misalnya kayak gini disini soalnya banyak produk out ya dekat pantai disini teman-teman dekat laut pada ayam kefajal bererah dan dayai bahwa ayam juga dekan-asak kituran pisang pendek dah juga di monasteri boleh charter mi ini apa sih ini kapal asli orang sini ini produk-produk makanannya ini adalah alat musik oke teman-teman kami sekarang diajak ke tempat penggualan kayu ini kayak jenis pasar khusus untuk menjual kondisir kondisir ini kayu-kayu dan kayu-kayunya banyak dari Indonesia Wow aku baru tahu teman-teman ini produk kayunya sangat bagus sekali saya akui hai 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 dan ini adalah kayu mentahnya teman-teman ini adalah yang paling utama sangat bagus sekali burung merak dari pohon ini dari pohon gede dibuat jadi merah teman-teman ini adalah perbatasan antara China dan Vietnam di sana itu ada Vietnam ya teman-teman ini kami berada di perbatasan antara Vietnam dan China bisa kita lihat di sini yang saya tepat saya injak ini adalah masih di daerah China dan depan saya yang hutan-hutan itu itu daerah Vietnam Vietnam bisa dilihat teman-teman perbedaannya sangat mencolok sekali di sana di sana hutan-hutan dan di sini gedung tinggi-tinggi itu bagaikan antara bumi dan bulan ya pribahasanya sana hutan-hutan masih tertinggal sekali di daerah Vietnam dan di daerah China bisa teman-teman lihat beda tidak ada apa-apa kita naik bumi ini adalah pelabuhan yang terbesar di sini ini katanya pelabuhan ini ngelak-ngelak pelabuhan yang ada di teman-teman lihat sampai nggak kelihatan sampai ujung sampai tidak kelihatan sampai besarnya berapa kilo ya ujung sampai ke ujung sampai oke teman-teman sekian dulu vlog kali ini jangan lupa klik like comment dan share video ini semoga video ini di sini kalau di Cina kita nggak boleh telat-telat boys tapi di sini on time banget telat tinggal telat jalan permainan di negara Indonesia ya yoi ya barisanya sangat panjang waduh ini barisanya